Oke langsung aja guys, jadi di video kali ini aku mau sharing sama kalian soal limbah Jepang lagi yang harganya sudah semakin-semakin turun Ini ada Sony Aspera XZ1 yang di kisaran 1-1,2an juta aja Padahal 5 bulan kemarin aku beli HP ini di harga lebih dari 1,5 juta Jadi ya emang harga HP limbah Jepang ini cepet banget merosot ya Apakah ini recommended nggak sih buat dibeli dipakai di tahun 2021? Kira-kira masih enak nggak sih dipakai HP pribadi atau buat HP kedua? Dan aku mau sharing soal bagus dan tidaknya HP ini, suka dan dukanya HP ini Karena aku udah menggunakan HP ini sekitar 5 bulan, aku pakein sebagai HP kerja banget nih Salah satu juga buat editing video, kadang juga buat short-short video Oke jadi ini review jujur aja berdasarkan apa yang aku rasakan Dan kalau kalian ada perasaan berbeda silahkan tulis aja di kolom komentar Ya kita mulai dulu untuk hal-hal yang bagus, hal-hal yang suka Yang aku rasakan di Sony Aspera XZ1 ini adalah yang pertama dari segi performa Ya karena ini adalah HP flagship Sony di tahun 2017 Ini jelas banget pake chipset Snapdragon 835 di 10nm Dengan RAM 4GB dan internal 64GB Jujur aja aku ngegunain HP ini tuh pure Sangat nyaman dari segi performa Misalnya kalau buat buka-tutup medsos, buat buka-tutup aplikasi, buat buka-tutup apa aja Scrolling-scrolling yang rada ngecepat Ini HP bener-bener sangat bisa diandalkan Sangat nyaman dan sangat berasa gesit Jarang banget ada kayak lag-nge-lag Jadi HP ini rekomen banget buat kalian yang nyari HP untuk segi performa Terutama ini cocok banget buat para content creator Yang budgetnya minim Aku sendiri masih pake HP ini sampai hari ini buat editing video Dan ini sangat nyaman Dengan catatan editing video yang gak terlalu keras-keras banget ya Yang simple-simple aja Next, lanjut Alasan kedua aku suka banget dengan HP ini adalah dari segi kualitas layar Yang sudah 1080p x 1920px dengan kerapatan tinggi 400-an ppi Yang aku rasakan di HP flagship biasanya adalah view angle-nya bagus banget Jadi kalau kita melihat dimiring-miringin dari kanan-kiri sudut pandangnya itu enak banget Mungkin HP sekarang pixel-nya emang udah pada tinggi-tinggi Tapi soal view angle biasanya masih rada parah Di HP ini ketajaman, kontras, warna, brightness di outdoor sekalipun ini sangat enak Ya dalam bahasa simple-nya ini layar sangat bening Jadi sangat menunjang kenyamanan saat kita bersosial media Melihat foto, melihat video, nonton film, ataupun main game Ataupun juga buat editing video sangat menunjang Ini layarnya berkualitas banget Oke next, ini adalah alasan kenapa aku suka banget dengan HP mantan-mantan flagship Meskipun kondisinya nggak resmi Ya dari segi kameranya, terutama Sony Speria XZ1 yang kita bahas ini Kalian bisa melihat mungkin kameranya cuma 1 biji lah ya Dan resolusinya cuma 19MP Tapi kita akan fokus pada real life kenyataan Terutama pada bagian video Bisa merekam maksimal 4K 30fps dan Full HD 60fps Dan sudah ada fitur stabilisasi Tidak hanya di kamera belakang, kamera depan juga bisa stabilisasi Jadi ini cocok banget buat kalian content creator atau orang-orang yang suka bikin story Story di sambil jalan atau bikin story apalah gabut video-video pendek Atau konten-konten pendek Wah ini gila Kalian bisa melihat kualitas video waktu aku motoran ini dengan jalanan yang sebenarnya geruncang-geruncang Tapi hasilnya ini stabil banget Warna langit kelihatan, warna padi kelihatan Jadi dynamic range juga cukup bagus Dari fokus dan gelap terangnya ini gak cedat-cedut Apa cuma itu doang bang? Oke ini ada tambahan Beralih ke kamera depan Ini dari segi video menurut aku juga udah bagus Terutama ada stabilisasi sama kualitas mikrofonnya Coba kalian perhatikan Oke dan ini adalah hasil dari perekaman video kamera depan Meskipun resolusi XZ1 lebih tinggi 13MP daripada XZ2 5MP tapi untuk hasil videonya sama fotonya tadi Gimana ya Nah sekalian ngebahas dari segi kualitas fotonya Ya ini di cahaya yang cukup menurut aku Masih cukup bagus Masih sangat worth lah untuk harga segini Warnanya tajam Dipandang fotonya bagus Cernih, enak Dynamic range nya juga cakep Warnanya juga natural Gak aneh-aneh Gak overexposed Dari segi detail Ketajaman juga Ini sangat apa ya Sangat enak lah Buat jepret-jepretan Shot-shot singkat Ya Paling HP ini akan kalah dengan HP jaman now Adalah dari segi fitur Misalnya Ultra weight lah Portrait lah Bokeh lah Macroan Dan mode malam Ya karena gak ada mode malam Jadi kita harus sedikit-sedikit Pinter-pinter lah Menjepret Urusan pencahayaan Urusan angle Dan posisi Terutama Ya mode pro Masih ada Kalau kalian pengen sedikit Setting-setting Itu aja yang aku rasakan Untuk foto Terakhir ada satu hal Yang benar-benar Aku rasakan Keuntungannya Di XZone Ini yang aku rasakan Untuk budget harga segini Adalah dari segi Kualitas audio speaker Ya disini sudah Setiur speaker Peletakannya bagus Di bagian depan Dan suaranya menurut aku Cernih, tajam, dan detail Coba kalian dengarkan Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat We'll go Oke guys Jadi mungkin kalau kalian nontonnya Hanya sebatas detik dan menit ini Kalian akan berpikir langsung Dan HP ini mungkin layak Buat dipelih Dipake di tahun 2021 Apalagi alasan tambahan Juga desainnya Ini cakep Flexib banget coy Tapi sayangnya tidak Kalau kalian menontonnya Rada lanjut Disini adalah Hal yang aku gak suka Hal yang duka Yang aku rasakan Di Sony Speria XZ1 ini Adalah dari segi Kapasitas baterai Ya ini gak worth it banget Buat kalian yang mau Pake HP ini sebagai HP utama Dan HP satu-satunya Kapasitas baterainya Sangat gak bisa diandalkan Apalagi kalau kalian melihatnya Dengan HP baru Zaman now Yang baterainya udah gede-gede Dan fresh-fresh Dengan teknologi baru Ya disini Alasan pertama Umurnya udah tua Mau OTW 5 tahun Kapasitas baterainya Cuma 2700 mAh Yang aku rasakan Dengan penggunaan ringan Screen on time-nya Sekitar 4 jam aja Kalau rada berat Sekitar 3 jam Ya jadi gak bisa banget Ini HP dijadikan HP utama Next Susahnya lagi Kalau kalian pengen Menjadikan HP ini Sebagai HP utama Adalah dari segi Jaringannya Yang emang Susah stabil Ditambah lagi Rawan kena blokir email Terutama untuk unit Yang aku dapatkan Yang aku pakai Ini XZ1 Udah kena blokir email Sejak 3 hari setelah pembelian Gatau kenapa Yang pasti sekarang Masih aku pakai Sebagai HP kedua Buat editing video Ya kalau urusan jaringan Aku masih pakai Wifi Ini adalah salah satu Contoh Kalau kalian pengen Cek-cek email-imean Ya Cek email di Comment print ya Ini adalah email HP yang normal HP resmi Jadi terdaftar Dan untuk XZ1 Yang aku coba Tes-tes ini Tulisannya seperti Seperti ini Email tidak terdaftar Di database Comment print Jadi kalian yang pakai HP limbah Jepang Boleh juga di cek Tapi biasanya Banyak yang gak Kedaftar Tapi jaringannya Masih bisa Salah satunya Adalah HP Sony XZ2 Yang sedang Buat aku nge-video Dan banyak yang aku Sering alami Email gak kedaftar Tapi jaringan Masih Bisa Tapi jaringan itu Yang aku rasakan Ini gak stabil Kayak HP resmi Gak gampang Main buka-tutup Jaringan Nongol Kadang susah Perlu di sedikit Setting-setting Ada alasan tambahan HP ini kurang worth Buat dipakai Di tahun sekarang Adalah dari segi Fiturnya Cukup ketinggalan Ya Stuck di Android 9 Pie Ini banyak fitur Fitur yang ketinggalan Misalnya Kayak fitur yang simple Mode malam Gak ada Terus Dari segi Double tap-tapan Juga gak ada Terus kayak Fitur navigasi Juga gak hadir Di HP ini Jadi Banyak lah Fitur tambahan-tambahan Di HP zaman now Yang gak ada Di HP ini Karena faktor Update softwarenya Yang udah Gak bisa Oke guys Saatnya kita closing Dan memberi kesimpulan Apakah Sony Speria XZ1 Di tahun 2021 Layak dibeli Dan dipakai Yang harganya Semakin melorot-melorot Dan murah Jawabannya Sebenarnya Simple guys Kalau kalian punya HP satu lagi Buat packing hotspot Buat numpang Wifi Agar baterainya awet Ataupun jaringannya Lebih stabil Pakai Wifi HP ini worth it banget Banyak kelebihan Tapi kalau kalian Pengen menjadikan HP ini HP utama Dan satu-satunya Rada repot Selebihnya Kalian bisa komen aja Bebas dan bye Sampai jumpa